selamat menikmati uji coba penanaman upaya California dengan sistem tanam langsung dan tanpa bikin bibit di polybag bibit benih langsung ditanam ke lahan dan hasilnya seperti ini pertumbuhan kelihatan sangat super sekali disini saya lihatkan juga bahwasannya batang pepaya yang berada di bawah naungan atau di bawah pohon di bawah bayang-bayangan pohon ternyata pertumbuhannya kurang sehat ini di bawah pohon pisang dan pohon petai juga ada kopi namun yang di tempat yang lantang pertumbuhan sangat beda sekali begitu cepat sama-sama umur satu bulan ini juga dalam satu lahan kelihatan jelas sekali perbedaannya ini adalah bekas kebun pisang tadinya karena pisang tidak begitu laku dan kurang cepat masa panennya jadi sekitar 20 hari sekali panen pisang sekali nebang 200 tanda saya babat saya ganti dengan pepaya dan sambil menunggu pepayanya meninggi ini sengaja masih saya sisakan batang-batang pisang yang belum berbuah nanti setelah pohon pepaya berumur 7 bulan atau 6 bulan atau sudah mulai bunga berbunga maka pohon pisang ini pun akan buahnya sudah tua dan siap untuk ditebang setelah itu anak-anaknya langsung dimatiin seperti ini ini juga ada tanaman singkong yang lumayan udah tua cuman karena harga singkong murah yang paling buat makan Alhamdulillah untuk mensiasati atau mengelabui hama seperti belalang jangkrik kecot dan lain-lainnya sengaja di sampingnya ini saya bikin semak-semak lukar rumput-rumput tidak saya bersihin agar supaya belalang atau jangkrik tidak makan ke batang pepaya jadi dia masih makan rumput-rumputan dan dia tidak tahu kalau tanaman pepaya ini adalah tanaman jadi dia kira ini adalah rumput biasa makanya dia tidak mendekat dan Alhamdulillah aman mulai dari penaburan benih sampai berumur satu bulan ini berumurnya sangat bagus dan untuk antisipasi supaya tanaman kita aman kita tidak saya tidak pakai pembungkus plastik namun saya taburin insektisida nematisida bentuknya seperti ini furajan 3gr insektisida nematisida bahan aktif karbofuran 3% sataburin di samping-sampingnya mengelilingi dan hasilnya seperti ini pekicot atau siput jarat yang mendekat dan hasilnya dia akan mati sehingga tidak memakan batang pepaya yang masih kecil dan di selah-selah atau di jarak antara pohon pepaya yang satu dengan garis yang satunya di tengah-tengah saya tanamin kencur supaya apa di satu tahun nanti kita punya tabungan kalau pepaya setelah panen kita memetik selama satu minggu sekali atau lima hari sekali itu hanya untuk mingguan dan untuk hasil tahunan saya menanamnya kencur seperti ini nanti setiap satu tahun kita panen batang pisang yang sudah yang sudah pernah berbuah satu kali kita tebang dan anakannya langsung kita matiin agar tidak mengalahkan pohon pepaya nantinya kecuali pohon ini jangan sampai ditebang karena ini untuk masa tua walaupun bergambingan dengan pepaya sama-sama subur ini juga terima kasih dan terima kasih Oke terima kasih Sedulur semua Yang telah menyaksikan Ini ada review Dari penanaman Ke papaya California Dengan cara Langsung tanam Benih langsung diisi Langsung ditanam di lahan Tanpa menggunakan polybag Tentunya lebih mengirit tenaga Lebih simpel Dan lebih kokoh Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh